Mari kita melihat di mana posisi teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks kurikulum dan standar, terutama untuk pendidikan dasar dan menengah. Seperti kita ketahui, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Artinya apa? Paling tidak ada empat konteks dari kata-kata tersebut yang bisa kita posisikan berkaitan erat dengan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah masalah tujuan, yang kedua isi, ketiga bahan ajar, dan keempat cara pembelajaran. Tujuan kalau kita lihat pasti akan menghasilkan manusia yang titik-titik-titik, di mana yang pasti adalah manusia tersebut harus relevan dengan tantangan abad ke-21, di mana lingkungan tempat mereka nanti akan beraktifitas dan berkarya dalam hidupnya. Oleh kata itu, pasti akan ada hal yang terkait dengan kompetensi teknologi, kompetensi literasi teknologi. Kemudian dalam hal isi, terkait dengan konten pembelajaran. Pada hari ini, berbagai jenis buku elektronik sudah tersedia. Konten-konten pembelajaran pun tidak hanya dalam bentuk teks buku pelajaran, dalam bentuk e-book, kemudian sudah bisa juga dalam bentuk audio suara yang bisa didengar kapan saja. Bahkan ada yang sudah dalam bentuk video, movie, guru yang mengajar di video, dinaikkan ke Youtube, atau kita menggunakan Google untuk mencari berbagai jenis konten pembelajaran yang ada. Artinya apa? Bahwa konten ini sekarang sudah berbentuk multimedia. Yang ketiga, mengenai bahan ajar. Bahan ajar, bentuk formatnya sudah bermacam-macam. Hampir semua sudah bisa dirubah dalam format digital maupun elektronika. Dan yang terakhir adalah cara pembelajaran. Di mana banyak sekali guru-guru sekarang telah memanfaatkan teknologi seperti komputer, internet, aplikasi, dan lain sebagainya untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi jelas konteks TIK di sini terhadap kurikulum yang ada di dalam pendidikan dasar dan menengah. Sesuai dengan undang-undang yang ada, kita tahu persis bahwa di Indonesia ada delapan standar nasional pendidikan. Yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana-prasarana, standar penilaian, standar pengelolaan, dan standar biaya. Keseluruhan standar ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi. Kompetensi lulusan. Lulusan dari sekolah dasar maupun sekolah menengah tentu saja saat ini harus paham cara memanfaatkan dan cara mengoperasikan teknologi. Atau sering disebut sebagai e-literacy. Sementara isi dari konten pembelajaran yang dulu adalah buku-buku dan lain sebagainya, sekarang sudah bisa didigitalisasi dalam bentuk e-book, gambar, video, audio, yang bisa didapatkan dari sumber pembelajaran yang sangat beragam. Yang ketiga adalah proses pembelajaran. Selain pembelajaran berbasis tata muka, saat ini sudah dikenal pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran yang bisa dilakukan secara mandiri dengan menggunakan komputer atau difasilitasi oleh komputer. Seorang anak bisa dengan mudah browsing internet untuk menambah pengetahuannya. Demikian juga seorang guru bisa berinteraksi dengan siswanya melalui video, melalui internet, melalui telekonferensi. Terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa seorang pendidik saat ini harus juga memiliki kemampuan, kompetensi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tidak hanya mereka, tetapi karyawan, staff, tenaga, perpustakaan pun pasti dalam mengelola pekerjaannya sudah menggunakan komputer. Kalau tidak, agak sulit melayani para siswa, orang tua, pemilik, dan lain sebagainya dengan tidak menggunakan teknologi komputer dewasa ini. Di samping itu, komputer juga memberikan keleluasan, memberikan fitur, memberikan kesempatan kepada manajemen untuk melakukan pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel. Berikutnya adalah sarana dan prasarana. Hampir semua sekolah sekarang sudah memiliki komputer, bahkan terhubung dengan internet. Ada laboratorium komputer, ada aplikasi yang dipakai untuk membantu mereka memahami mata ajar seperti fisika, kimia, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari sarana-prasarana. Terkait dengan penilaian, beberapa guru sudah memperkenalkan kuis melalui komputer. Sudah bukan rahasia umum lagi, ujian nasional belakangan ini mulai diperkenalkan sistem berbasis komputer. Selain untuk meningkatkan kejujuran dan menambah kepercayaan siswa dalam belajar, kenapa? Karena dengan menggunakan komputer soal setiap siswa akan berbeda. Mereka tidak bisa lagi menyontek, tidak bisa lagi tergantung dengan orang lain. Mereka hanya bisa tergantung pada dirinya sendiri. Sehingga pesan yang disampaikan dengan model penilaian, pengujian dengan menggunakan komputer, mereka pasti harus atau akan belajar sendiri. Pengelolaan Satuan Pendidikan hampir semua sekarang sudah menggunakan teknologi informasi seperti yang saya katakan tadi untuk keperluan efisiensi, efektivitas terutama dalam menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun pemilik dari institusi. Mereka menggunakannya juga untuk meningkatkan pengendalian di dalam memotitor perencanaan, implementasi, dan pengawasan di Satuan Pendidikan. Dan terakhir tentu saja akan bermuara kepada biaya. Karena walau bagaimanapun juga, pengadaan operasional, pemeliharaan dari teknologi pasti membutuhkan biaya. Baik biaya investasi maupun biaya operasional. Demikianlah posisi teknologi informasi dan komunikasi dalam kaitannya dengan kurikulum dan standar nasional pendidikan.